Stasiun kereta menjadi titik pertemuan banyak orang. Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat, Kamis pagi melakukan penyemprotan desinfektan di stasiun Tanahabang untuk mensterilisasi kawasan stasiun. Berikut laporan reporter Vito Erlangga bersama Rangga Firdaus. Ya baik pemirsa, pagi ini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penjelamatan Kota Administratif Jakarta Pusat melakukan penyemprotan cairan desinfektan dalam merangka melaksanakan Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 tentang sterilisasi sejumlah fasilitas umum di wilayah ibu kota. Penyemprotan desinfektan sendiri saat ini dilakukan di stasiun Tanahabang dan menyisir ke sejumlah fasilitas umum yang kerap menjadi kerumunan masyarakat. Tadi kami juga sempat melihat beberapa petugas atau personil yang diterjunkan menyisir sejumlah tempat-tempat seperti skybridge, kemudian peron stasiun dan beberapa tempat yang memungkinkan adanya banyaknya kerumunan masyarakat di stasiun Tanahabang. Selain itu pemirsa, untuk penyemprotan sendiri petugas yang dikerahkan adalah sebanyak 25 personil dengan dibekali masing-masing personil sebanyak 20 liter cairan disinfektan untuk sekali penyemprotan. Dan penyemprotan ini juga rencananya akan dilakukan di beberapa fasilitas umum lainnya di wilayah Jakarta Pusat. Dan penyemprotan ini juga dilaksanakan untuk mensukseskan program pemerintah dalam rangka menuju New Normal Jakarta. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Raja Firdos, Bayu Anggara, INews melaporkan.